Bahwasannya hari ini saya bersama koordinator aksi Saudara Yopi dipanggil penyidik atas dasar kasus perusahaan Yang terjadi pada saat aksi Aksi Jilidua masyarakat Bapak Perzon menggugat Dan kami anggap ini adalah bukti pembungkaman Yang dilakukan perusahaan Untuk membukam gerakan-gerakan dari masyarakat Ini cara perusahaan untuk membukam gerakan masyarakat Itu poin pertamanya Kedua, kami aliansi masyarakat Bapak Perzon Terus on the track, berjalan, terus bergerak Dan terus menyuarakan apa tuntutan kami Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan ini adalah rumah sakit PT. Pupuk Kalimantan Timur Pihak rumah sakit Pihak rumah sakit yang melaporkan Yang dimana diwakili oleh sekuriti Ini kan jadi pembunggulan Harusnya pihak rumah sakit itu direkturnya yang melaporkan Sedangkan saksinya itu adalah Sapa terkait, Sapa menyatu sekuritinya Ini tebalik Artinya ini sudah jelas sekali Pembungkaman yang dilakukan oleh pihak-pihak Untuk menekan gerakan teman-teman ini Siap apabila ada perbuatan yang dibuat-buat Kami akan tetap lawan Selama kebenaran itu ada di dekat kita Kita tidak akan takut Bahwasannya ada gejolok-gejolok yang timbul di masyarakat Mengapa sampai detik ini Wali kota, wakil wali kota Dewan perwakilan rakyat Masih hening Tidak ada merespon dari pergerakannya kawan-kawan Sedangkan beliau duduk di kantor Atas dasar dipilih langsung oleh rakyat Harusnya mereka-mereka mampu menyuarakan Suara masyarakat Kalimantan timbul, merasa benar Ayos, kalau teman-teman Mereka merasa benar